Halo guys, jumpa lagi di Dongenging Game, kali ini gue bakal ngelanjutin ya game Xenogers kita Jadi kemarin itu gue udah ngelatih karakter-karakter ya Jadi kalian bisa liat tuh, udah level 45 Sekarang itu kita perlu tau gitu, kemana si Stone pake Alcancel itu pergi ya Kan dikasih tau kemarin si Ethos itu berkhianat sama Solaris Karena suatu penemuan gitu Nah jadi sekarang kita pergi ke tempat penggalian tersebut Ada apa sih di penggalian tersebut sampai si Ethos itu menyembunyikannya dari Solaris gitu Pasti ada penemuan yang betul-betul penting gitu disini Oke tuh, Citan Tuh, apa yang Solaris coba lakukan Itu, The Main Source Nah, si Citan juga kayaknya nggak tau Jadi, oke Glokon apa nggak turun? Nah Oke, ini udah turun ke bawah Oh, ngomong-ngomong si Billy itu kemarin kan gue pake latihan Death Blow ya Udah hampir Bukan udah hampir sih, udah penuh semua Death Blownya Tapi pelurunya abis ya Jadi sekarang kita ganti dulu pelurunya Ini ya Nah ini Ini Shotgunnya juga Oke Wind sama Fire ya Kita harus ganti sebenernya sih Ya udah lah Intinya itu nanti kita bakal ngelawan boss yang bisa nyerap elemen Cuma ya Asal jangan pake Senjatanya Apa tuh? Serangan kotak Nah Ada penjaga Nah ini dia Gabler Guard Hmm Kayak pistol Tapi kayak spray bentuknya Aneh banget Hmm Oke Disini sih pasti bakal gampang ya Kasarnya kita udah nggak perlu latihan jurus Jadi semua karakter udah bisa Pake serangan maksimum mereka gitu Oke Devil Blast Hmm Ngapain dia? Huh? Huh? Begitu doang? Ngapain, Billy? Gue sih Si Cilan ini sebentar lagi satu level Sebab dikit lagi naik level Ya level 4-6 ya Cuma butuh 4.000 experience lagi Jadi Diharap Ya level 4-6 itu kayaknya Kalau nggak salah dapet serangan terkuatnya dia sih Buat AP-6 ya Nanti udah sampai titik mana Kita bakal dapet serangan AP-7 Oke ya Dapet OG 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 itu jurus rahasia ya Oke Kita masuk ini Gue pake map ya disini ya Jadi Nah Ada apa lagi nih? Oh ada sih Graf di dalam laut Nah Mau apa dia sekarang? Tuh Miang Tuh Apa kau sadar? Gearnya Bangun Tuh Sebentar lagi Dia juga akan bangun katanya Aduh ini mata gue Kenapa sih? Nggak enak banget Sorry Tuh Teman-temannya Pergi ke Zeboim Yang sudah disegel Selama 4 ribu tahun Tuh Kamu tau disana ada apa Lebih baik dibanding yang aku tau Tuh Dia kemungkinan nggak bakal Ngasih Siapapun apapun gitu Nggak bakal ngasih apapun ke orang lain intinya Tuh Tapi itu sesuatu yang kita butuhkan Kamu tau kan artinya Tuh Jadi Please Nah Ini mulai terbongkar nih Dikit-dikit plotnya ya Jadi si Miang itu minta tolong si Graf Buat Pergi ke Itu ya Tempat penggalian etos itu Nanti kita bakal ngeliat Apa sih Yang diperlukan oleh mereka Oke Elevator Ini Kita Pergi Kesini Kalau nggak salah Nah ini Nah ini bener Tuh Lihat tuh Ini ada kota Di bawah tanah Tuh Ini adalah Puing-puing kota Aku sudah pernah mendengarnya Tapi Kaget mereka Tuh Tuh Kota dalam gua Zeboim Where we When we were buried in that Past mausoleum Tuh Apa yang salah Elevator Tuh Dia kayak Ngomong apa Nggak tau Si Elevator Ya kalian ngerti lah Kayak si Faye juga Kasih dia kan Langsung tau Waktu ketemu di hutan Ini si Eli juga Aduh Susah lah Dia omongin Nantilah Kalian bakal ngerti sendiri Kenapa si Eli juga sebenernya tau tempat ini apa Karena pada sebelumnya Pada waktu sebelumnya Dia sebenernya pernah kesini Udah Udah Aku nggak bakal ngomong lagi Karena itu akan Spoiler Buat yang udah Pernah main Senogers Pasti tau lah Oke Ini nggak ada apa-apa Disitu juga nggak ada apa-apa sih Wits Ada Gable Air Guard lagi Tidak masalah Kita sudah bisa pakai Ogi Hmm Hmm Boom Boom Oke Satu Si Eli itu defense-nya paling kuat gitu Hmm Ogi Hmm Boom Ditopang pakai tangannya Crok gitu Jurus rahasianya dia Si Billy juga udah bisa Cuma levelnya belum 4-6 Hmm Hmm Oh kan Hampir sama deh Biasanya kayak Si Citan ya Oke Rankian aja Kekurangannya apa ya Game ini ya Kasarnya Si Death Blow-nya itu Kurang ya Kurang Ada efek kasarnya Jadi kalau kita udah dapet Ogi Ya udah Buat apa Pakai move yang sebelumnya Cuma ya Gak apa-apa sih Lah Tadi itu encounter-nya bukan dari Ini tuh Parah-parah Sebenernya kalau pakai Ellie Langsung pakai ether-nya Kayaknya lebih gampang sih Cuma dia speed-nya lambat Jadi keburu kita udah beresin dulu semuanya 3-4 Ya ampun 4-6 Skywalker Ngapain Oh yang ditembak Dari bawah ini Hup Kocak ya Coba kita pakai ether Oh kena semua Mati semua harusnya sih Oke Sting kick Wah udah dapet juga nih Serangan terkuatnya si Ellie Jadi kita buka pintu ini Turun lift lagi Ini ada item di sebelah Nah itu dia Apa isinya lupa OBJM 6-8-6 Amok Nah ini dia Hup Ketemu lagi Tidak masalah Oke Dan Oke Oke Satu damage-nya Dan Aduh menyebalkan Aduh 6-7 sih Hampir mati tuh Billy Kita sembuhin Kita sembuhin Kita sembuhin Sana Zami Nah kayaknya gue perlu Kasih si Ellie Speed Ring deh Biar kasarnya dia itu Actingnya lebih cepet Dari si Billy Jadi bisa langsung Pakai ethernya Oke bakal kita lakukan Sekarang Abis ini maksudnya Explosive Fire Eater 20 doang 45 Ini kalau kalian ya Nggak punya Apa itu namanya Armor yang terbaru Iya kasarnya Penguin Coat Kayak gitu Nggak lupa upgrade armor Sakit banget damage-nya ini Sekali tembak Bisa 100 Lihat aja tuh Tadi aja udah 40 60 Anemo Burn Kan ini kelemahannya Sorry I fail Ah Nyebalin banget Oke ini Devil Blast aja Si Billy itu perlu X sama XX nya ya Soalnya yang tadi Gue udah bilang itu Kalau enggak Kita bakal nge-heal Atau enggak Kepaksa pakai Ski-tiga Ski-tiga X Dia 45 46 Nah iya Mesti 2 level lagi Kayaknya enggak bakal Kita Kayaknya maksudnya Enggak bakal level Sampai level 46 Tuh Tempat isolasi Yang sangat Bagus gitu Mungkinkah ini Rumah sakit Tuh Tapi kota di luarnya Itu enggak kena polusi Tuh The inside is so preserved so well Intinya canggih banget lah Peralatan disinilah Eh lupa Lupa nge-ganti Equipment S.E.L.I. lagi Parah-parah 46 Tapi ini Enggak jelas ya guys Enggak bakal ini Apa mereka pakai helm Dulu waktu Ketuk kecil Mereka itu Kayak pakai Topeng bebek Gue nanggapnya Nah ini Pakai nutcrack Buat lawan boss nanti Karena ini Enggak pakai Ether gun ya Jadi enggak bakal Nge-heal si boss Tapi kebanyakan Ellie ya Eh Billy ya support aja sih nanti Nge-heal Sama nyempetin Gerakan Party member Move Mati juga seharusnya Oke Goceng Gede Speed ringnya Copot Ether stone aja Silver barret Nah ini ya Alasannya kenapa sih Ellie kuat banget Kita pakai Mana sih Speed ring Speed ring Nah jadi speednya sama Eh Ethers Bisa pakai silver barret Enggak sih Billy Enggak bisa lagi Abilities kita heal Oke Enggak bakal acting Enggak bakal gerak Pertama kali Tapi setidaknya Berharap Bakal lebih cepat lagi Gerakannya si Ellie itu Coba lihat Uh 69 Eh 69 lagi Enggak satu lagi nih Biasanya 20 defense itu Beda banget ya Efeknya Nah Terastorm aja Masa gak mati loh Sok Sorry I fail lagi Udah efeknya begitu Nah Mati semua Kok jadi cepet Bilih neck level Tapi kita Perlu itu ya Recover AP nya Beast Ruit Tuh Oh Ada AP ini Tuh Apa kau ingat setelah melihat ini Tuh Yes Aku pengen tau kenapa Tuh Ini sangat Sepi Tapi Gimana ya Ingat lah intinya si Ellie itu Emergency level 5 Sleep guard Oke Kesini Lajut lagi Lajut lagi Nah ini It seems like Tuh bangunannya itu Rumit gitu Seperti menolak Ketamu dari luar gitu Tuh Labirin Tuh Labirin itu Bukan dibuat untuk Melindungi Melawan musuh Tuh Mereka itu Biasanya dibuat Untuk Menyegal sesuatu Di dalamnya Not to keep something out Not but to keep something in Apa ya itu Jadi buat Mencegah yang di dalamnya itu Kabur Bukan mencegah yang di luar masuk Citan lah Udah lah kata-katanya Masih gak bisa Hmm ada apa ini Kok ada musuh Oke Tapi perasaan waktu Gua main dulu ya Di sini Waktu masih Kecil Di sini tuh Encounternya Banyak dan susah ya Kenapa Sekarang kayaknya Gak ada Gak ada musuh gini Oke Waduh gagal lagi Malas banget Oh chance nya itu main Gede loh 70% Tapi kenapa gagal Melulu Memang hanya Citan yang bisa dianggalkan Si Billy mau dibunuh Kejem banget Lihat Dua kali dia Egg nya Gila emang ini Emang Nanti kalau kalian tahu Citan itu sebenarnya Brengsek banget ya Tapi Sebrengsek-brengseknya dia Emang Dia itu Bisa dibilang Karakter paling kuat Oke 10.000 tuh Udah mau naik level Tapi si Billy masih 36.000 Udah ini si Billy Gak bakal dapet XX nya Aduh lupa Lupa nge-heal si Billy lagi Di dalam itu ada tempat Safe ya Di sebelah kanan Ya Mati dia Kejem banget kau Orang mau dinaikin level Malah jadi mati Gak apa-apa Selama ada Citan Kita masih aman Oke lah Diam aja Thermodragon Oke Mati semua itu mah Dapet 10.000 Itu sudah 500 Harusnya Oh 8.800 Bagus 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 Lah Nah Ini akhirnya ketemu Normal Encounter Akhirnya Kita harus nge-heal si Billy dulu dong 228 Ngapain dia Accuracy down Wah Ini lebih sakit lagi 8.4 Sekali Taco Oke Lemah sama Eater Kayaknya itu ya Yay Mati Mati Gila Hebat banget Bisa miss Jarang-jarang banget Dead blow Bisa miss Hebat juga eh Jangan bilang miss lagi Oh Wah Mati Kuat ini Kuat-kuat Musuh ini Hmm 200 Eaternya Yeay 7.000 Zetasoul Nah Di sini ada tempat Save Panalpsol Entahlah buat apa itu Coba Panalpsol Lupa gue Restore Parties Health To Full Oh Gak penting banget lah Kayaknya Ya HPnya penuh Tapi bisa dilakuin Dimana aja Gak harus di tempat Save Kita save dulu ya Kalau ini kayak Survival 10 Kan mesti di tempat Save ya Kita save di sini aja Young Priest Eh Sebentar Sebentar Kita harus Ngoprek-ngoprek Masini itu gak ya Lupa gue Enggak 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 harus Emergency button Inside director Dilakukan Waduh Wapain From this point There is danger of Nano contamination When entering the room Reset Harus di scan Maksudnya Buat bisa masuk Karena bisa terkontaminasi Tuh No nano Contam Contamination You can re-enter The room By resetting Oh kita harus Ngereset ya Kita ngereset Di mesin manapun Si BLS Disini juga Harusnya ada Tadi Sini bisa gak ya Oh gak bisa ini Balik sedikit Ini Kalau gak salah Nah ini Tadi kan ada mesin Nah ini Reaktor internal Safety Confirm Reset Oke Yeh Oke Ini apalagi Musuh Ikan pari Setelah Di reset Jadi banyak musuh Ya iya Kalau gak salah Gitu ya Waduh Nyuri Epe dia Waduh 12 Waduh Gawat ini Harus cepet-cepet Dibunuhin Waduh Ngeheal lagi Ini dia Kata annoying Waduh Si Billy juga Belum dapet Gue lupa Mati gak ya Oh mati Tetep Ya sudah Tidak apa-apa Cedor 463 4900 Eyeball Disini Disini Sekarang kita harusnya bisa masuk Ya Nah udah bisa Tuh Mengurangi tekanan Tunggu Tuh Lantai ini sudah aktif Tekanan dikurangi Ini Ini kita kesini dulu Ngecek ini mesin Kalau gak salah Nah Tuh cicitan Kenapa lagi ini Tuh kita perlu password Oke kita perlu password Jadi kita nyarinya dimana Ini Ini kesini dulu Kayaknya Nah Ini dia Huh Musiknya ini Tuh Darah Ada darah Tuh My blood Tuh Darahku Tuh Gak ada sakit Cuma dingin dan sedih Tuh Ellie Ellie Tuh Tuh Dia Sudah disini Sendirian Selama ini Tuh Ngomong apa dia Gitu Kayak Kasarnya halusinasi Gitu Bukan halusinasi Gimana yang inget Akan masa lalu lah Tuh Darah Tuh Ini pasti darah Tapi ini panas ini Apa radiasi Tuh Mungkin adalah Emergensi Buat Disinfektan sistem gitu Nah gitu Ellie Nah Tuh Dia tahu passwordnya Tadi kan Dia gak tahu padahal Gak tahu passwordnya apa Perlu password buat ngebukanya Tapi ini dia bisa Tuh Oh Faisal for a new soul May the soul who resided in you find peace Semoga jiwa yang ada di dalammu Menemukan kedamaian Nah Jadi dia yang aktifin Ini si Ellie sebenarnya Nah Tuh Tidak Ellie Kita tidak tahu apa yang bisa terjadi katanya Citan Siapa aku tuh Aku ngapain Ngapain aku ngomong Tuh Dia juga gak sadar ya Nah ini si Billy disini Nah Keluarlah Sosok Anak What the Kaget si Citan Apa itu Hmm Kita Oke Kita cek Tuh Tuh Citan Perempuan ini Tuh Bagaimana dia bisa tiba-tiba jadi manusia Tuh Perempuan ini adalah Artificial life form ya Jadi makhluk hidup buatan Yang dibuat di reaktor ini Dia kemungkinan dibuat di reaktor Pake database yang di control room tadi Tuh Badannya kemungkinan adalah Tuh Dikonstruksi dari Autonomic machine Nano machine aja Tuh Aku akan membawa nano machine Kalau ini Bersama aku Tuh Ini adalah kunci buat Yang Tuhan Perlukan buat Membebasan kita Dari Belenggu Bla 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 Jadi kalau kau tidak keberatan Lah Kok dibiarin Lawan lah Ini makanya Tuh Masih diem coba Kau disini juga Kamu akan mengerti Tuh Nano machine ini diperlukan Di tangan orang yang Tanggung jawab lah Yang Mulia Untuk menyelamatkan manusia Tuh Honorable Tuh Aku gak kira kamu Honorable lagi gitu Honor Honor itu bahasa Indonesia nya apa ya Susah cemain lupa gue Ya pokoknya itulah Ngerti lah ya Tuh Eliminating the ethos Tuh Membunuh semua orang yang Gak setuju sama kamu Tuh Apa masalahnya Mengbunuh orang yang Gak sesuai dengan Kepercayaan kita Waduh udah kayak teroris Ini si Stone nya Tuh Bukankah Kepercayaan kita Cuma yang terpilih Yang diselamatkan Tuh Ada sesuatu yang Salah buat itu Tuh Keselamatan dari Kepercayaan itu tuh Buat semua orang Sama Setara katanya Tuh Apa kau berkata kau bisa menolong semua Manusia Tuh Kalau Krelian Pakai ini teknologi nanomachine ini Setidaknya dia bisa nolong beberapa orang Yang terpilih Tuh Karena kamu gak ngerti Kamu Percuma lah Intinya lah Tuh Diambil Tuh Diam aja lagi Goblok ini bener ya Tuh Kerjaan ku ini Bawa nanomachine ini Ke si Krelian Tuh Kalau lihat Gak kayak etos Tujuan kita itu bukan Senjata Kuno Yang di dalam Kota ya Tuh Aku 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 kira kita gak konflik Sama Kemauanmu Tuh Tidak kita bisa membiarkan Mereka bawa anaknya ini Tuh Apa yang kau rencanakan Dengan perempuan ini Tuh Kelakuanmu itu gak bagus Jadi Tuh Aku gak bisa membantumu Yaudah aku gak bisa membuatmu mengerti Yaudah tidak tertolong lagi kau Yaudah lah Wait right there Lah Kok ini Geblek banget ya Tadi pas mereka dateng Ngelewat Gak dicegah Sekarang so Wait right there Nah sekarang udah di belakang Ah Geblek bener Maaf untuk membuat Kalian dua wanita Menunggu katanya Tuh Ini Waktunya untuk melakukan Pekerjaan kalian Elemen Hmm Elemen ya Kan kita dalam Dominia Sama Kelvin Nah ini anggota elemen yang lain Tolon Sama Syara Vita Namanya Tuh Ulur waktu sebisa mungkin Kita tau Kita tau Jangan merintah-merintah Hey tolon Tuh Aku tidak suka tempat gelap Tuh aku tidak suka tempat gelap Ini cuma karena perintah Ramsus He's got us protecting this garbage Tuh Jadi karena mereka disuruh sama si Ramsus Makanya mereka mau nurut sama si Stone tadi Tuh Who in the heavens Siapa kalian Kita gak punya waktu buat berbicara Ya kenapa dari tadi lu diem Tuh Tuh Terima kasih kepada kalian yang sudah Nghidupin cewek tadi gitu Tuh Kan mereka sebenernya gak tau cara ngoperasiin Terima kasih karena pertolongan kalian Hah Udah lah ini doa Ini kayak idiot I'm impressed Psychologically superior Apa ini Yon Gintonic Positonic Poton brain You idiot Garing ini Star Trek Be careful They look harmless But they are really dangerous Dan Cicitan Pembicaraan mereka direncanakan ya Enggak Enggak Justru karena mereka itu Kayaknya kayak orang idiot Padahal enggak Itu yang bikin mereka berbahaya Oke Hmm Wah bisa miss Ini bisa ngeheal dulu ya Si Serapita ini Makanya kita harus kalahin dia dulu Konyol banget ya Lihat nih Wuh Sakit Jadi itu api nih Angin ya Kita perlu dua elemen itu ya Lihat Sakit banget ini Kita harus ngeblok Si attacknya Eater ya Kita pake goddess eye dulu Eh jangan Goddess call Nah Mampus loh Si Citan bakal Nyerang terus kayak orang gila nih Tanpa goddess call aja Dia udah Attacknya cepet banget gitu Kasarnya Jangan pake eater deh Pake serangan biasa aja Lawan ini Oke 455 Nah Hmm Maleset Gila gak lu Lagi Ngapain dia Nyuri EP ya Eh EP 14 Hmm Lagi Hmm Hmm Storm Mati dong Hmm Mati kan Leave it to me Nah lebih kuat nih mereka nih Kurang ajar nih Total damage 32 Billy ngeheal Perlu nih Wah Billy sekarat Tapi tenang aja Hmm Abis ini si Billy harusnya action ya Kita bisa pake holy Holy call atau apa ya Yang buat ngeheal itu Nah Holy light Penuh lagi semua Hmm 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 Mantep 400 Billy Best healer Hmm Positron Wind aether Wah Robot ya Hah Cuma 72 Hmm Hmm Cedur Mati dong Belum Tenang Lemahnya sama Earth ya Wien lupa gue Nah menang Naik level dong Billy 20.000 700 Oke Vitality Drive Aether Drive 10.000 Nice 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 Kalah kan Serepita Cukup Tuh Let's plot Ayo kabur Oke udah cukup Membuang-buang waktu lah Tolong Tunggu Kurang ajar Ini karena kalian sangat tolol gitu Tadi waktu si stone ngambil dibiarin Harusnya kan dicegat Ini kita harus balik lagi nih Ke titik pertama Increasing atmospheric pressure Please wait Tekanan bertambah Nah 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 ini dia Si Faye Udah terbonggal Kenapa Ya kalian juga pasti udah tau sih Kalau ngikutin Kenapa si citan disuruh sama emperor Buat ngeliat si Faye itu berbahaya Atau enggak Ini sebabnya Sebenernya Faye itu adalah Nah si Faye Juga punya Ada hubungan ya Sama anak tadi itu Dia tau Itu diambil Nah Tuh Dia dokter Itu siapa mirip si Ellie kan Tuh Aku gak bisa kasih anak kita ke kamu Kepada kalian No Nanti kan No Keinget Udah lah Kehidupan masa lalu Kasarnya ya Ya udah Kalian harusnya udah ngerti Si senojer ini apa Kenapa si Faye tau si Ellie Karena ini kalian sudah bisa lihat kan Ini tuh Faye di kehidupan masa lalu Tuh Hehehe Hehehe See ya No Ada apa ini Tuh Ilang si Faye nya Kemana Faye pergi Suster react Terhasil bingung Nanti akan jelas Semuanya Gak usah save dah Ya gak usah save Aman Aman Oke Kita harus balik lagi ke permukaan ya Ke pintu awal maksudnya Ke permukaan Baik lagi Seperti ini Oke Wah Ini dia Monster ini Kampret nih Gak bisa dibunuh Gak bisa dipukul ya Coba bisa di heal Dulu waktu kecil Gue bingung Ini harus diapain Kok susah banget Dipukul Ngeheal terus Lumayan Siau 300 2.000 Lumayan tuh duitnya Kita nge-save nya itu disini perlunya Naik elevator lagi Nah ini ya Kita nge-save nya disini Penting ya Pastikan kalian nge-save Karena kalian akan melawan seseorang disini Pake Udah gak usah Gak usah di heal lah Pedih sih emang gue Kasar di heal juga gak apa-apa Cuma ya males aja Ocean floor Oke Sekarang Ketemu musuh Bener-bener Wah itu ada Ini mengerikan ini Gak mengerikan banget sih Bisa nge-buat tidur Gak masalah Oke 500 Belum mati Wah ini sih kita harus nge-heal guys Gak mungkin kita gak ada epek Shield belly namanya Sleep Bah Oke bangun satu Ini nih Bener-bener Oke 41 Nice 55 Cerem membangunkan yang aneh Si Citan tidur terus Nge-heal Ini harusnya gak nge-heal ya Gak tau sih tapi Optik 95 bener Itu gak nge-heal Oke 29 57 Oke 407 Dan efek sampingnya Kita harus nge-heal Sekarang jadinya Gila Cuma nambah HP 2 MP1 Status yang lain Gak nambah Parah banget ini sih Billy Cuma ya Kasarnya gak penting sih Karena yang penting itu Di gear Kalau kalian mau bikin perfect Bisa sih Tiap kali kalian Naikin level Jelek statusnya Nge-load ulang Karena status yang naik itu Rada sedikit random Oke Kita akan Melawan Seseorang Yang sudah Tidak asing Nah Bishok Stun Tunggu Hah Tuh Elements Kau tidak sebat Yang mereka katakan Bahkan gak bisa Ngasih waktu Buat kita Lu aja yang kabur Kelamaan Tuh Kembalikan Hah Kembalikan Kembalikan Nah Nah Siapa ini Sudah lama ya Gak muncul ya Dialah Yang Menghancurkan Yek Drasiel Terus kenapa ada disini Dan kenapa Waktu dia muncul Faye itu hilang Ya kalian harusnya Udah ngerti ya Dia adalah Faye Tapi kenapa Ya nanti Itu bakal dibahas juga Pokoknya intinya itu Ya sekarang Bukan spoiler lagi ya Dia itu adalah Faye itu Itu ada punya aku Kembalikan Tuh Kamu apa Siapa kamu Tuh Buatmu ini cuma Jadihin mainan Jadi Balikin Itu punya aku Tuh Setidaknya Kasih aku Nama Tuh Nama Tidak penting Tuh Kalau kamu maksa ID ID Namanya Terus kenapa Lu gelutnya sama gue Bukan sama si Bisop Stun Itu pertanyaan gue Karena kan Yang nyulik anak itu Si Si Bisop Stun Kenapa lu nyerang Gue Si Tan Akhirnya menguji Kebolehan Aduh Dia nyerang si Ellie Lihat tuh Gerakannya 106 Udah ada Banfrau Miss lagi Billy Gak usah pake pistol Wih Oke Mirip Skywalker Intinya Tapi harusnya lebih Damaging Skywalker Kasihnya ditembak Gue terlalu seneng Pake Banfrau Harusnya gue pake Goddess Skull ya ID 97 97 Ogi Ya ampun Dia serang si Ellie lagi Itu Senreatsu Dan Ya ampun Gak cukup puas Gila 420 Mati dia guys Kita hidupin Kita hidupin Kasian dia Gila Padahal kasarnya Si Graf aja Gak berani Mukul si Ellie Ini dipukul Di hit combo Mampu mati Aduh Billy Kasian kamu 98 Goddess call Goddess call Eh Citan udah dikasih Goddess call Ngapain lagi Aduh Wasting time Eh sudah dah ID Oh Hmm Wih Dia pake jurus Apa itu Ah Kena semua Tapi Lemah Lebih aman Lebih aman Dibanding jurus Normalnya Cudor Udah kek Masa lo Oke 443 Menang 30 ribu Coy Dapat duit 5 Buat apa Tuh Kau kuat Hah Nah ini dateng lagi Bising Nah Itu Kau Tuh Sekarang Sekarang kesempatan kita Get back to Krelian Tuh Kabur mereka Tuh Aku dapet dia Cepat Pergi kejar mereka Suara itu Wise man Cepat Pergi Semuanya Nga Apa yang terjadi Bingung Si Billy Kan Pendatang baru Dia itu ya Tuh Hmm Sedikit lebih cepat ya Aku Mengerti Tuh Perempuan itu ya You will do fine As my toy For today Tuh Kamu bisa jadi mainanku hari ini Hah Oh no Hahaha Kenapa lagi ini Tuh Keren idea Dan kalian tau sendiri ya Itu gira si wise man Itu mirip sama gira seseorang Jadi Yaudah Kalian harus cuman Dinyadar sih itu Duh Tuh Pertarungan mereka Ether powernya Sampai-sampai sini Kekuatannya Pancaran tempur Atau Bla-bla-bla Goblok Tapi si ID Tujuannya kan Mau mencegah Mereka dapetin itu Kenapa Kenapa malah nyerang kita Itu dia plot hole Yang sangat besar Gitu di game ini Kenapa nyerang kita Bukan nyerang si Stone Buat ngambil si Itu anak kecil tadi Nah Kabur Mereka udah kabur Pake pesawat ini Nah ini Yggdrasil Tuh Kita terlambat Tuh Krelian sekarang Ngambil anak itu Apa itu Nanomachine Tuh Tuh Nanomachine itu Robot yang lebih isi Daripada Sel manusia Mereka digunakan Untuk menyembuhkan Penyakit sama luka Di Solaris Tuh Dia itu mungkin Koloni nanomachine Yang dibuat Sama peradaban kuno Tapi Teknologinya Sangat maju ya Tuh Bahkan buat Orang Solaris juga Terlalu maju gitu What's wrong with making Tuh Apa yang salah Dengan buat orang seneng Tuh Aku khawatir Dengan apa yang Bishob Stun katakan Tuh Dia berkata Dia perlu membebaskan Manusia dari Yoke Cangkangnya Atau Yoke itu Putih telur ya Kalau gak salah Itu maksudnya Tuh Perhaps Kemungkinan Informasi Kuno Tentang manusia Gitu Ada Ada Yaitunya Data percobaannya Ada di badan dia Gitu Kasarnya Tuh Demi-human Such as Man hammer Were born from the cell Result of Messing around DNA Tuh kan Siriko itu jadi Demi-human itu Karena DNA Dimanipulasi Gitu Jadi lahirnya gak normal Manusia Tuh Itu dilakukan Sama Solaris Tuh Dengan harapan Bakal memulihkan Kemanusiaan Tapi Ngaco Malahan Tuh Kalau Krelian Mikir Hal yang sama Dengan Nanoteknologi Yang lebih baru Itu mengerikan Kasarnya Solaris itu Pernah mencoba dulu Pake nanoteknologi Tapi bukan Secanggih yang dulu Jadi ya Intinya Mengerikan Intinya Gitu ya Jadi sekarang Kita ini Udah Masuk Dalam Yagdrasil Sekarang kita Ngomong-ngomong Sisi Gerd Apa yang akan terjadi Nah It seems Faye Is in the Infirmary Tuh Tapi kita Dia pasti ada Di Suatu tempat Kita save dulu Ya game kita Kita save dulu Ini sebentar lagi Kira-kira Paling 10 menitan Lagi Kita bakal Udahan Pas kita udah Lawan boss ya Oke Jadi ini Kita save Kesini Faye itu Ada di tempat Gear nya Kalau gak salah Nah ini Kalau gak salah Disini Kalau gak salah Kalau salah Ya mesti Lihat buku lagi Guys Nah iya Benar Ada disini Tuh Kenapa itu Gear nya Berasep Habis dari mana Kalian sih udah ngerti Bukan gue spoiler Faye Hah Dok Tuh Tuh Udah Baikan katanya Ya Kemungkinan Katanya Tuh Kamu ngapain Ngendarain gear Padahal baru sembuh Tuh Aku juga gak tau Aku abis ngapain Disini Tuh Aku gak Kepalaku gak bersih Maksudnya gak clear Kepalanya Nah si Citan udah ngerti Faye Tuh Jatuh Kamu gak boleh jalan Nah Alcancel Located Strike Ahead Prepare gear For launch Ini dia Kita bakal lawan Alcancel Nah ini dia Ini ruang Kontrol aja Kederaasil Tuh Keliatannya Mereka Memperhatikan kita Nah ini Aku harus pergi Katanya Si Faye Tuh Kau lagi Kondisimu lagi gak bagus Udah biarin kita aja Tuh Looks like It's not Tuh Ini keliatan ini Waktu buat Settle the score Tuh Aku akan bawa Faye ke infirmary Beli Please Tuh Nah sekarang kita pilih Siapa Nah ini Parahnya ini Siapa ini Siapa ini Kita belum Gearnya belum Di upgrade lagi Si Bart Eh sudah lah Ini saya coba Masa gak dikasih Kesempatan Nge-upgrade gear Guys Tapi tenang sih Kita punya Alat cheat Satu ya Kalau kondisinya Tidak mungkin kan Ya kita pake Si Aero Si Stone Lihat nih Muka aslinya Ternyata Observing What around But Just take care of it And you will Over Those who become Enemies of the sacred gazelle I will Tuh Menyesalah sekarang Apakah Mau kekuatan Nah Si Graf lagi Datang Padahal dia belum Kalah Ya udah langsung Ditawarin Apakah mau Kekuatan Kasian Pegel Nah Wish Gagak Oke Graf Kita lihat kan Gearnya mirip sama gear Siapa tadi Nah udah gue ngomong Ngomong lagi ya Aku adalah Graf Pencari kekuatan Tidak mau Kekuatan Tuh Ada kekuatan Disini Jadi si Stone itu Merasa dirinya udah kuat Tuh Aku dapet Badan ini dari Krelian Jadi dirubah Badannya Tuh Semua kekuatan itu Falsu Apa kau pikir Bisa menang Dengan kekuatan itu Apa yang kau maksud Kekuatan palsu Apa yang kau maksudkan kekuatan palsu Tubuh palsu Kebangkitan palsu Semuanya tidak berguna Aku akan membelikanmu kekuatan Terus ngapain lu nanya tadi Kalau lu mengasih kekuatan bodoh Tuh Tanganku adalah Napas suci Divine bread Mekarlah Bibit yang Jatuh Tariklah kekuatan di dalam Waduh Tuh Berikan Kekuatan Ibu penghancur Sang Dewi penghancur Blablabla Ya gitulah mantranya Mati Enggak Bersanda Dia tambah kuat ya sekarang ya Dan gua gak tau ini bisa menang gak Si Bart itu udah gua upgrade belum ya gearnya Udah perasaanmu Oh udah Untung Tapi Parahnya Enggak disembuhin dong Enggak disembuhin ini kita Full kita Ini percuma ya Kita gak bakal bisa ngedamage Jadi kita kasih wild semua aja Berhadap serangannya miss Akurasi evasion down Damage nullified Seal Aduh Semoga tidak mati ini Seal attack Kita pertama-tama gak bisa nyerang ya Sampai suatu tahap Berapa turn ini 1.200 Kita boleh serang aja Takutnya kalau gak diserang gak bakal itu-itu Damage nullified Hmm Eh Bisa miss Miss lagi Gak apa-apa Sabar ya Sabar Kumpulin aja attack level Nah Akhirnya Seorang akan berkorban untuk kita Cepat-cepat Bingung mereka semua Tuh No good Gak bisa tembus Tuh Ada Lapisan pelindung Negative feeling Hatred Kebansian Tuh Terubah jadi ether Tuh Apa Kita harus punya Kekuatan yang buat Bisa ngerubah lapisan pelindung itu Tuh Anak Jesse Aku menerita Tuh Tuh ketika aku mengambilmu 4 tahun lalu Itu adalah bukti Pertemananku dengan ayahmu In that Headstand Oh Maksudnya Hubungan kebencian ya Mereka baru itu berlomba-lomba jadi komandan Gabler Tuh Jesse ya Seperti binatang buas Ya ampun Ternyata dia suka sama ibunya si Billy Tapi karena si ibunya si Billy itu suka sama si Si Jesse jadi dia kayak merasa Putus cinta dan Dia benci Tuh Si Jesse itu udah ngambil si Raquel Udah itu dia gak kayak Kayak Membuang posisi komandan Gabler Terus ilang aja dari Solaris Jadi benci banget dia kasarnya gitu Semua hal yang dianggap berharga Dibuang Tuh 4 tahun lalu Udah cari-cari sampai ujung bumi Gak ada jejaknya Terus Tuh Raquel Dikotori oleh dia Tuh Bekas Noda itu Kamu dan adikmu Ya ampun Tuh Dari Berkat bantuan kerelian gitu Aku berhasil membersihkan Raquel Gila juga ini orang udah psikopat banget ini berarti Parah ini You son of Tuh Nah si Billy kira tau Ternyata si Stone yang bunuh ibunya Tuh Akan gue berikan sesuatu yang bagus Tuh Semua Reapers yang kamu bunuh itu manusia sebenernya Mereka itu semuanya dipilih sama etos Dirubah sama kerelian Nah udah Ngerti sekarang Jadi Wells itu makhluk mutan ya Mutannya itu karena Karena gagal percobaan nanomachine tadi Main si kerelian berharap Nanomachine yang baru ini gak bikin Mutan lagi gitu Kamu sudah membunuh orang Tuh Anak brengsek buat ayah yang brengsek katanya Apa ini parah banget Tuh Berdoa buat dosamu Tuh Gak ada yang perlu disesalkan Billy Tuh Kau bilang kau mau sama Raquel dan jatuh cinta Tuh Kamu selalu narsis dan Ya orang narsis yang bodoh Nasik I will take this one Use this Billy Tuh Kalo kau pake ini Kau bisa Hancurin barriernya That is bondline Ether gun gear Where the pilot rides Ya ampun Pistol ether Yang si Pilot itu jadi pelurunya Tuh Kalo kita pake itu Kita bisa ngancurin barriernya Tapi Titik Titik Apa sih cinta Lu ngomong itu gak jelas banget ya So Nahan Nahan Nanti udah terjadi baru ngomong Parah ini emang cinta Tuh Billy Kalo kita gabungkan gear kita bersama Kita bisa menghancurkan barrier itu Dengan serangan kombinasi Tuh Aku kan pinjam Bahumu Jadi Mulai arahkan Tuh Let's wrap this up Once for all Tuh I want you to know that you Tuh Aku pengen kamu tau Kamu gak bakal liat Raquel ketika kamu mati Karena tujuan Karena tujuanmu adalah neraka Tuh Aku tau Dia siap Berencana menggunakan itu Dia harus hentikan Apa ini Parah ini Tuh Can you hear me Tuh Oh Ternyata dia berusaha mencegah Tuh Cuma gak bisa Tuh Billy Tuh Ajaran stay itu palsu semua Tidikasih tau itu Ajaran palsu semua Tuh Tapi Iman dan Tuhan itu Bukan sesuatu yang diberikan Dari orang lain kan Ih kata-katanya Tuh Tuh The reason I thought you have to use a gun as a child Was Tuh Buat nolong orang Tuh Kau bilang gun itu buat bunuh orang No Kau itu salah Tuh Pistol itu tidak bunuh orang Orang yang bunuh orang Parah ini Tuh Pernahkah kau melihat ekspresi Reaper yang sudah kau bunuh Itu Sakit jadi Reaper itu ya Tuh Buat meringankan menderitaan mereka Mereka cari Darah manusia Buat Biar gak sakit gitu Kasihnya Tapi sebenarnya mereka masih kesakitnya dalam hati Tuh Cara satunya menolong mereka itu dengan dibunuh Tuh Bukankah Reaper yang sudah mati Semuanya mukanya damai Tuh Dikasih tau Jadi gak usah Itu gitu Tuh Tuhan ada dalam dirimu Ayah Hebat Billy Let's go Oke Bone line Oke Pledur Dan barriernya pecah Dan kita bisa menyerangnya sekarang Oke Barrier hancur Terlambat Terlambat Baru-baru jalan alat komunikasinya Senjata itu menggunakan pilot sebagai pelurunya Hah Jadi Jadi ayah Oh my god katanya Parah ini Mass Mass health HPnya jadi setengah semua Wow Serangan yang hebat Oke deh Kita lawan Kita nge booster dulu ya Kita pake cara Kita pake cara Gali check dulu Pertama ini Nanti kalo udah terdesak Baru kita pake air route yang si Ellie Oh ma ada Ada fixed frame HP Attack Petum Nol Kita serang pake eater Oke Ngeheal dong 2000 Ya ampun Ini harus pake air route Berarti bener Oh cuma si Bart Yang bisa nyerang 473 Yang bener lah Masa serangan Semua serangan eater ngeheal Coba ngetes Iya dong Gak bisa Gak bisa pake eater Harus pake yang non elemental Ya sudah lah Oke lah Gak apa-apa Power loss Ya ampun 1100 Di air route Jangan nih Jangan lah Kita pake Serangan normal Weh Nol Tapi on banget Dia bener Oh no Lagi damage nya Nyerang apa sih dia Heart smash Oke Hmm Hmm 901 Not bad Hmm 587 Oke Wah 622 Kuat banget Segera si Billy Kita sampe Attack level 3 Dah semuanya Seal lagi Ceceng ini Damage nya sakit Waduh Dia kena lagi 164 Ada frame HP gak sih Monyol Gak punya Udah deh Kita pake air route aja Parah dia Coba air route Damage nya berapa Mati langsung Kayaknya sih Padung Hmm Goceng Tapi gak mati Not bad Cukup kuat Berarti dia Kita kumpulin Sampai attack level 3 Oke 622 Kita charge Mass health Nah ini Ini parah nih ya Ini HP nya Jadi setengah semua Ini di seal Sekali sama si Alcancel Maka kita akan mati Jadi ini Sangat penghabisan ya Oh tapi udah mati duluan Ya gak bisa ngeliat Twinsnake Ini salah satu boss Yang cukup Sulit ya Cuma kita bisa Mengalahkannya Dan Apa itu Ngedamage lagi Setelah hancur Parah sih 44.000 Justice Blue common Wah dapet 30.000 Duit kita kaya 100.000 nih Bagus 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 Tuh Ayah Tuh Billy Tuh Aku harusnya gak pernah Membuat hal itu Ternyata si Citan Yang bikin giri itu ya Tuh Ini bukan salahmu Wih Dia tembak Pistol ku udara Tuh Itu adalah cara terbaik Melihat ayah pergi He Masih hidup ternyata Tuh Kau benar Terima kasih anakku Kak ayah Tuh Teman lama Kau baik-baik saja Katanya Iya Kau harusnya percaya Tuh Sudah di improve ya Tuh Tapi aku gak pernah Mau ngelakuin lagi Tapi tetap Aku kaget Kau Yang gak punya agama Percaya kehidupan Setelah kematian Katanya Oh jadi kau mendengar That was a curse Itu adalah kutukan Ini adalah Gayamu Nah Papa Tuh Akhirnya bisa ngomong lagi Tuh Si Billy nya kaget Tuh Kau baru bilang apa Prim Papa Lucu ini Kau denger itu Tuh Masalah Prim Mela sudah beres Seneng si Billy terharu Prim bisa ngomong Prim baru ngomong Tuh Sekarang panggil namaku Panggil Billy Katanya Udah Nangis mereka Akhir yang menyenangkan Buat si Billy ya Tapi ngomong-ngomongin Sudah 1 jam 10 menit Tapi kita belum nemuin tempat Safe please Kasih kesempatan Ngesave dulu dong Bakal kita lanjutin besok Tuh Etos gimana Mereka ngancurkan diri sendiri Tuh Berubah dari jelek Jadi buruk Tuh Apa kau Masa kamu Mau ngasih Tahu kebenaran Pada anakmu sekarang Kamu gak cuma Minum-minum Dan ngajak gelut Doang kan Berkelahi doang kan Tuh Pasti dia pengen tau Kamu ngapain Selama ini tuh Tuh Bakal membuatku Jauh lebih baik Tuh Sekarang aku tau Ayahku itu khawatir Sama aku Tapi aku belum bisa Menggungkakan perasaanku sekarang Apa maksudmu Marah dia Cemburu Dia ngelawat si Prim Gak disayang sama si Prim Tuh Dia malu Tuh Tuh Anak juga gak panggil dia Pake namanya Katanya parah Citan-citan Kenapa kamu bekerja sendiri Selama ini Tuh Gak bisa ditolong lagi lah Intinya Tapi sekarang dia butuh Bantuan kalian gitu Ayo pergi ke gun room To get something to drink Save dong please Ya ampun Belum bisa di save Tuh ketika aku di solaris Aku menemukan Rencana rahasia Namanya Malak Di bawah pimpinan Krelian Tuh Supaya bisa menjalankan Rencana itu Banyak Makhluk permukaan Dikumpulin ya Terus di convert Jadi Wales Terus karena Nek Dia itu Di investigasi Lebih lanjut Tuh I found out That the main Scientist central To the M Plan Move to True facts Itu He let us Gear escape With his doctor Oke Ya pengintinya Si ilmuwan tadi Ngebiarin anak Anaknya biar bisa kabur Pake gear Tuh Itulah informasi terakhir Yang bisa aku Peroleh Oke That is where I hit Along it Tuh Mereka itu mencari Gear nya Sama Gadis itu Dari Mula-mula Gitu Tapi belum bisa Ngenemuin Tuh Akhirnya dia tau Scientist Di pelindungi Sama barrier Bahkan Solaris juga Gak bisa ngapa-ngapain Jadi itu Sudat Perempuan itu Namanya Maria Tuh Ini dia Orang yang kita tolong Dari Etos headquarters Tuh Tidakkah kalian harus Istirahat Siapat aja Aku bisa berdiri Dan berjalan sekarang Terima kasih Aku juga baik-baik saja Tuh Ayahnya namanya Nikolai Aku gak tau Tuh Tapi aku denger Gossip tentang Perempuan Wanita Dan gear Tuh Itu pasti mereka Tuh Jadi ya Gear besar itu Sudah disyafat Jadi bagaimana Cara kesyafat Cara Ngekontaknya gimana Tuh Setelah Ininya diculik Dia juga gak bisa Ngekontak mereka Nah Mungkin ada jalan Tuh Siapat itu aslinya Di atasnya Babel Tower Tuh Jadi kita Bakal ke Babel Tower Sekarang Tuh Ada fasilitas Buat ngontak dia Ada kemungkinan Fasilitasnya udah hancur Tuh Apalagi Tower itu udah Disegel Sama si Etos Kamu pesimis lagi Aku hanya realistis Ya ampun Tuh Kita Gak punya pilihan Buat coba Cek gitu Tuh Selama Gear itu ada Kita gak bisa Kebunan solaris Gitu Tuh Jadi si Bart Itu ngerti Walaupun dia bersing Rebut AV Karena masih ada solaris Yang gak bakal selesai juga Tuh Rencana rahasia Mereka juga Tuh Si Citan juga Penasaran gitu Ya iya Lu gak sadar soalnya Si V bilang gak ngerti Apa-apa Terus Maafkan Bila ke si Ellie Tuh Negara aku Tidak ada hubungan Dengan aku Aku juga mikir Itu salah Makanya aku kesini Yaudah Kita sekarang Mau pergi ke Babel Tower We need to find the truth Tuh Si V juga Ada punya itu ya Karena mau Karena ayahnya Dari si Evat Tuh No time Like the present Tuh Ayo pergi ke Babel Tower Oke Akhirnya kita bisa Ngontrol si V lagi Ini party kita ya Billy Ellie Bawa si Citan gak ya Ya ampun Masih belum bisa Di save Tuhan Tuh Kau kembali Menemukan sesuatu Aduh Bacot lagi nih Ya aku baru Menanya mendapatkan Nano kolosi Nano machine Nah Kalau gitu Rencananya M project Bisa dilah Jalankan Kita perlu Tubuh yang Bagus Kita selalu Kita sudah menghabiskan Waktu yang lama disini Kita gak bisa Bikin kesalahan Mereka Ada karena Ibu mereka Apa sih itu Tuh Kau sudah Menghianati Ibu kalian Pencipta kalian Tuh Cuma buat Demi ego kalian Kalian gak punya hak Buat ngomong itu Itu adalah Masa lalu Ketika Ya terperangkap Dalam daging Tapi sekarang Berbeda Aku gak bakal Ngambil perintah Dari kamu Tuh Tuh Kamu udah kehilangan Tubuh Kamu cuma data Nah Kasihnya si Gazel Minisi itu Cuma komputer Cuma ada Data aja Tuh Apakah lu Lupa siapa yang Ngidupin kamu Tuh Apa yang Lama buat Tuhan itu Tuh Aku gak punya Ragu-ragu Blah-blah-blah Ya gitu lah Nanti akan terbongkar Semualah intinya Apa yang dimaksud Menghianati Ibu kalian Blah-blah Akhirnya bisa diser Ya sudah dah guys Begitu saja Game kita hari ini ya Cukup lama ya 1 jam 14 menitan Lebih lama daripada biasanya Tapi ya sudah deh Gak apa-apa deh Terima kasih udah nonton Pastiin kalian like Subscribe Dan nyalain notifikasinya Biar tau Upload video terbaru ya Sampai jumpa di video selanjutnya